Ini kita mau tidak mau harus bergerak mulai dari titik nol berpikir Kita mulai dari titik nol berpikir Yang di latar saya ini ada tertulis sinkron Saya mau katakan begini Mula-mula kita mulai dari sinkron dan titik nol berpikir Masang Kia itu tidak sekedar mengada-ada Dia tidak sekedar mengada-ada untuk membangun lapak yang satu ini Lapak dengan nama titik nol berpikir Masang saya bisa sebutkan nama panjangnya Masang Lautadon Kia Hoyandela Justru mengajak kita untuk kembali menjunjung tinggi kebernasan berpikir Kokok Dato Itu nenek moyang kita di atas lima generasi Kokok moyang tiga generasi Lalu sama bapak Sama nenek Yang telah begitu dengan rapinya Mereka tidak sekolah Tidak tahu baca tulis Namun kemurnian dan kebernasan berpikir mereka sungguh murni Tidak terpolusi oleh pengaruh manapun Mereka bergerak dari nol Mereka berpikir juga dari nol Tetapi menghasilkan gagasan-gagasan bernas Yang divariskan kepada kita sebagai generasi berbudaya Generasi berbudaya Gagasan bernas yang mereka lahirkan Justru tercantum juga di dalam kitab suci Dalam hal ini alkitab Apa yang kau ikat di dunia ini Akan tetap terikat di surga Dan apa yang dapat kau lepaskan di bumi Di surga pun Dia sudah terlepas Kita boleh bertanya Dimanakah Kokok Mugdato Kokok Moya Kakak bapak sama nenek kita Ini bertemu dengan Yesaya Bertemu dengan Daniel Bertemu dengan Yeremia Bertemu dengan Ayub Padahal Kokkodato Kokkak Moya Kakak bapak sama nenek kita Tinggal di Adonara Yang jauh dari bumi Buminya Yesaya Buminya Yeremia Daniel dan Ayub Juga sama Dimana mereka bertemu dengan Markus Matius Yohanes Yohanes dan Lukas Yang adalah pengarang Injil Tetapi beberapa Kebernasan Gagasan Mereka Justru Tercantum Juga Di dalam Injil Saya mau katakan begini Mereka bertemu di titik 0 Mereka bertemu di titik 0 Yang dalam Penghayatan Beradonara Beradonara Penghayatan Sebagai orang Lama Holot Ada itu yang namanya Eka Eka ngamung Eka ngamung ini Bukan ruang vakum Yang tidak punya apa-apa Tetapi Eka ngamung ini Sudah disediakan oleh Tuhan Ala Ruang kosong yang berisikan Selaksa inspirasi dan gagasan Nah Apa yang harus kita lakukan Titik 0 Berpikir Dalam Upayanya Mensukseskan Sinkron Menantang kita Agar selalu berpikir Dengan pikiran murni Pikiran yang berada Di dalam ruang kosong Di dalam Eka ngamung Dengan kemurnian hati Kemurnian Haya budi Kemurnian Nurani Kemurnian berpikir Untuk selanjutnya Dirajut Menjadi karya-karya besar Yang bernas Terlebih di jaman Yang serba online Di era digital Yang sering Memasung Kreativitas Yang sering Membonsai Itu alur Pikiran Dan nalar kita Untuk berpikir Lebih banyak Kita berpendidikan Nenek boyang kita Tidak sekolah Kita berpendidikan Tuhan sekolah Maka dengan Asupan ilmu Juga kompetensi Yang kita peroleh Dan kemampuan Yang kita Dapat Yang bisa Akhirnya Pada akhirnya Meluluskan kita Di jenjang sekolah Manapun Sudah semestinya Kita Dharma Baktikan Kita Tidak sama dengan Kokak data Kokak Padahal Leluhur kita Selalu berpesan Kenapa Saya mengambil Tuso Susu Asi Dan kenapa Muko Asi itulah Yang dapat Menjadikan Seorang Anak Terlebih Pada saat Bayi Tumbuh menjadi Generasi Emas Yang Nanti Pada suatu hari Kelak Dia bisa Berpikir Banyak Berbuat Lebih Baik Punya Kreativitas Punya Inspirasi Yang bisa Datang Dengan Tiba-tiba Dan kenapa Muko Muko Pisang Kita Kembali Ke zaman Kita kecil Mungkin Senek Saudara Kita Tidak Mengalami Ini Tapi saya Pribadi Mengalami Inaket Gui Muko Rantakut Inaket Gui Muko Rantakut Muko Bugis Diala Muko Keliban Diala Tapi Musti Muko Lato Karena Kaka Moyang Nenek Moyang Kakak Bapak Tidak Sudah Meyakini Bahwa Dalam Muko Lato Itu Tidak Terkandung Gas Tidak Terkandung Gas Sehingga Bayi Yang Mengasuk Muko Tapi Beguin Akune Dia Tidak Merasa Kembung Perut Anak Kita Tidak Menjadi Begah Di titik Nol Berpikir Kita Satukan Tekad Hati Untuk Memulai Segala Sesuatu Dari Nol Dari Titik Nol Berpikir Dari Ekang Amu Dari Ruang Kosong Yang Berisikan Selaksa Inspirasi Dan Gagasan Dengan Segala Daya Nala Prima Kita Hendaknya Terus Berkreasi Mulai Dari Titik Nol Berpikir Karena Nol Adalah Sebuah Angka Prima Yang Sudah Disiapkan Untuk Digenapi Itu Titik Nol Berpikir Lalu Dalam Dunia Berburu Taibati Taibati Ada Hewan Buruan Yang Terluka Tapi Tidak Didapat Karena Dia Lari Menghilang Di Dalam Belukar Maka Sepulang Dari Berburu Para Pemburu Itu Lalu Bersepakat Untuk Esok Harinya Pergi Lagi Dan Pergi Lagi Ini Dinamakan Nuku Elut Mencari Untuk Menemukan Kembali Batu Asa Yang Mungkin Tertinggal Di Medan Perburuan Dalam Hal ini Mereka Mau Apa Realnya Mereka Mau Mencari Kembali Hewan Buruan Yang Kemarin Terluka Yang Lari Sembunyi Kembali Di Dalam Semak Yang Lebih Limbun Mereka Pergi Melakukan Yang Namanya Nuku Elut Ini Dengan Harapan Untuk Hewan Buruan Yang Kemarin Terluka Bisa Dibawa Pulang Ke Pondok Dan Dulu Pondok Untuk Orang Makan Bersama Dari Hasil Buruan Itulah Oring Laka Oring Laka Sehingga Di Beberapa Oring Laka Yang Sekarang Masih Ada Tidak Lihat Banyak Bergantungan Itu Rahang Rahang Babi Hutan Tengkorak Tengkorak Kera Dan Binatang Binatang Buruan Lainnya Mereka Melakukan Nuku Elut Pada Dasarnya Mereka Nuku Kembali Mencari Kembali Untuk Menemukan Ewan Buruan Yang Kemarin Mereka Lukai Adalah Mubasir Kalau Sudah Melukai Tetapi Tidak Membawanya Pulang Bisa Berakibat Pada Perburuan Berikut Mereka Tidak Bisa Mendapat Apa Apa Ini Kejernian Berpikir Masa Lalu Yang Kita Tidak Pernah Pikir Karena Tidak Juga Mungkin Batin Itu Yalah Nuku Beloyen Nuku Arti Nuku Artinya Mencari Untuk Menemukan Kembali Sesuatu Yang Tertinggal Di Suatu Tempat Kedua Nukurara Pergi Ke Suatu Tempat Kita Butuh Jalan Tidak Tidak Mungkin Kita Melalui Jalan Di Tengah Rimba Yang Banyak Tali-tali Hutannya Tapi Kita Nukurara Untuk Mencari Jalan Yang Pernah Kita Lalui Dan Jalan Yang Pernah Kita Lalui Itu Harus Bersifat Jalan Pintas Jalan Potong Berak Tewe Weli Tujuan Titeh Itu Nukurara Lalu Nuku Elut Wato Nuku Elut Itu kan Batu Tapi Mesti Nuku Begitu Berharganya Dari Harga Beli Mungkin Dia Tidak Berharga Harganya Tidak Seberapa Tetapi Nuku Elut Ini Harus Kita Hargai Tetih Elut Beto Untuk Mengasal Otak Untuk Itulah Fungsi Dari Nuku Elut Untuk Ta Asa Na On Ket Meng Asa Pikiran Kita Asa Pikiran Kita Bergerak Dari Titik Nol Saja Kenapa Sulit Di Titik Nol Ini Sebenarnya Dimana Mana Saja Kita Bisa Menyiapkan Waktu Seperti Kita Berada Di Sebuah Titik Nol Kita Harus Menghilangkan Segala Gangguan Tentang Beban Dan Segala Macam Kita Membuat Suasana Haning Itu Melikupi Kita Sehingga Kita Bisa Mendapat Gagasan Gagasan Yang Bermutu Kemudian Kita Kalau Melihat Kepada Budaya Nol Pada Pada Masa Lampau Kaka Ketama Ketini Sebab Beang Koda Kirin Teka Pukeng Rai Gwating Kirin Kirin Etikan Terwato Bid Lelangu Turun Penuk Ketero Untuk Bersyukur Ketero 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 Untuk Menemui Jalan Untuk Bersyukur Kepada Alapet Lahat Alar Ravula Karena Nak Soronat Adi Bahan Adi Yang Sama Melah Sama Ketero 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 Lata Alar Ravula Pipure Pahini Nubah Nih Tama Gikata Piti Tone Ket Amaket Dinubah Inaket Dinubah Ketero Malah Ketero Bine Ket Dinubah Rai Na We Nak Ketero Ketero Nubah Ari Ketero Nubah Lodok Anaket Ketero Mete Yadi Ulin Di Nubah Terun Nubah Nih Enak Weti Matius Gua Anggir Kedorina Buku Injil Nai Ketero Lupa Naku Ninar Nua Kem Pulau Kenem Nawat Ung Kepulau Butong Nai Zamin Pasal 16 Ayat 18 18